Terima kasih Anda masih di ANU sepagi, Pemirsa. Dua calon kepala daerah di Pilkada Medan terus bersiap jelang masa kampanye. Ahyar Nasution cuti sebagai PLTU Wali Kota Medan mulai hari ini dan sementara rivalnya Bobi Nasution mulai bersafari politik di Kelurahan Denai Medan, Sumatera Utara. Kedua calon kepala daerah Pilkada Medan terus mempersiapkan diri jelang pelaksaan kampanye. Calon Wali Kota Medan nomor 1 Ahyar Nasution akan memulai cuti dari PLT Wali Kota Medan Sabtu 26 September 2020. Jelang masa cuti, Ahyar mengumpulkan seluruh kepala dinas dan jamat di Kota Medan untuk pamit. Ia juga meminta agar mereka tetap netral selama Pilkada berlangsung. Menegaskan kembali netralitas ASN. Ini harus dinyatakan karena memang saya ikut ke lanting kembali dalam perikadai 2020 ini. Sementara calon Wali Kota Medan nomor 2 Bobi Nasution Jumat pagi menyapa warga di Jalan Jermal, Kecamatan Medan Denai, usai sholat subuh berjamaah di sebuah masjid. Selain menampung aspirasi warga, Bobi ingin masih dapat berfungsi sebagai penggerak ke nomor kota. Kalau bisa ya kita lihat sama-sama programnya karena Pilkada kali ini semangatnya itu semangat membangun, semangat perubahan Kota Medan. Sebelumnya, Bobi juga ingin membangun Islamic Center yang pembangunannya terbekalai selama belasan tahun di kawasan Medan Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Syed Ilham, AYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.